PENIKAHIMU TAKDIRKU Bab 44 Suasana di mobil terasa hening tidak ada percakapan yang sesekali terdengar hanya tarikan nafas panjang bulan Setelah acara pengusiran acara main game bareng bulan dipaksa pulang diantar oleh Juno Kenapa seperti yang terbebani aku antar pulang? Pengen pulang sama anak itu Ucapan ketus Juno terucap setelah kembali terdengar tarikan nafas bulan Ehem, terbebani kenapa? Enggak, aku cuma gak enak aja kak Juno kan baru pulang dari luar kota Masih capek kenapa harus mengantar aku pulang? Bisa pakai mobil online Aku gak enak merepotkan, bulan menunduk diam dan kembali menarik nafas Aku banyak proyek keluar Jawa sekarang sampai bulan depan Tiba-tiba Juno membahas pekerjaannya Jadi aku gak akan bisa sering-sering ngajak kamu keluar lagi jalan Sambungnya sambil menatap suasana Jakarta di sore hari Rupanya ingin memberikan alasan kenapa beberapa bulan belakangan tidak mengajaknya keluar Gak apa-apa aku juga lagi banyak kerjaan keluar kota juga Rencana minggu depan harus workshop di Bogor tiga hari dengan beberapa startup yang akan menjadi partner kerja Sekarang sudah merambah ke startup juga rupanya Juno merasa ia jarang mendengarkan pekerjaan yang dilakukan oleh bulan selama ini Iya, Pak Kevin kemarin punya ide startup yang potensil diundang untuk presentasi ke pemodal Jadi kita pertemukan mereka dalam satu gathering Nanti investor yang tertarik akan langsung menjalin kerja sama pemodalan Nah kita yang mengawasi kinerja dan perkembangan usahanya Pak Kevin idenya lumayan brilian juga Cuma kadang bikin capek ngejar idenya Kita gak bisa meleng dikit bulan mengeluhkan aktivitas kerjanya yang cukup padat Kamu masih ngajarin anaknya mengaji Giliran Juno sekarang yang menarik nafas panjang Enggak, udah beres ikronnya, sudah masuk baca Al-Quran Aku minta Pak Kevin untuk mendatangkan guru ngaji yang betulan Supaya bisa sekalian ngajarin touchwitnya Jelas bulan, Juno mengangguk setuju Anaknya pinter jadi cepat menangkap materi Bulan tersenyum, dia menyukai Elma yang pintar Masih suka datang ke kantor Juno terlihat suram saat mengatakannya Siapa? Ibunya? Goda bulan sambil tersenyum Mendengar ucapan itu Juno melirik sinis Maksudnya apa? Suaranya terdengar kesal Hehehe sensitif banget sih Kalau digangguin soal kak ini Biasa aja atuh bang Meni langsung nyolot Dimana udah ketemuan belum? Kalau belum bakalan penasaran terus tuh dia Entar tiap ketemuan bakalan J, J J, Ruk Hehehe Bulan menertawakan pikirannya sendiri Yang menyambungkan nama panggilan Juno oleh Ine Tapi Juno tampak tidak terpancing Kamu jaga diri baik-baik Kalau ada acara keluar dengan klien atau investor Jangan minum alkohol atau minuman yang tidak kamu kenal Selalu ingat memakai baju yang tertutup Kalau harus pulang malam Kalau pulang lewat jam 10 malam Sebaiknya kamu pulang beramai-ramai dengan teman perempuan Lebih baik menginap di rumah mereka Jangan pulang sendirian Juno menarik nafas panjang Kalau aku ada di Jakarta Kamu telepon aku Jangan pulang sendirian Tapi kalau aku gak ada usahakan Kamu jangan mengikuti kegiatan yang pulang sampai terlalu malam Bulan mengerutkan dahi Kenapa ia merasa seperti diberi jam malam Kenapa tiba-tiba membahas hal seperti ini Memangnya selama ini aku terlihat suka kelayapan Bulan menatap Juno tajam Kalau aku cermati sikap kamu selalu berpikir naif Tidak pernah berpikir buruk tentang orang lain Padahal tidak semua orang itu baik Ada beberapa orang yang suka memanfaatkan orang lain Atau bahkan mungkin akan mengambil kesempatan saat kita lengah Bulan semakin mengerutkan dahinya Selama ini semua teman-teman kerja aku baik Gak ada yang jahat atau memanfaatkan aku Kita kaya teamwork Ya aku bersyukur kalau begitu Tapi tetap saja kamu harus lebih berhati-hati Dan menjaga diri Suara Juno terdengar suram Bulan menatapnya lekat mencoba memahami Mengapa Juno berbicara seperti itu Iya Insya Allah aku akan lebih berhati-hati Jawabnya pelan Jangan pernah iseng mencoba-coba baik minuman Ataupun tawaran obat dengan alasan memicu kinerja Banyak acara dengan pihak luar Mereka punya budaya yang berbeda dengan kita Minum alkohol itu dianggap seperti minuman untuk bersosialisasi Kalau tidak minum dianggap tidak gaul Suara Juno masih terdengar suram Orang yang tidak terbiasa minum alkohol akan kehilangan akal Ia menarik nafas panjang Ya kita kan orang muslim dilarang minum alkohol haram Jawab bulan pendek Mendingan disebut gak gaul daripada dosa Ya bagus konsisten seperti itu Tapi kamu harus tetap hati-hati Karena mungkin saja kita tidak berniat meminum Tapi orang mencampurkan Bulan melotot tidak terpikir skenario kejahatan seperti itu Masa sih? Kayak cerita novel online aja dicampur minum obat biar ingin panen mangga Hahaha ikh takut Kak Juno Aku mau Ayo dong Bulan cekikikan membayangkannya Bergaya terpengaruh obat-obatan memandang dan menggoda Juno Dengan tatapan mata syah dumrayu Kamu pikir aku ngomong bercanda Juno menatap kesal Hahaha gak lah masa sampai seperti itu Aku juga mikir gaul dengan siapa Dari dulu gak pernah keluar malam Sekarang karena kerjaan aja banyak keluar Bulan menarik nafas panjang Hari masih sore Suasana terasa lebih sejuk Hem Kak Juno udah kontak sama Kak Ine Bulan tetap penasaran Sudah lama sejak pertemuan mereka dulu di alam sutera Apakah ada perkembangan lagi? Juno hanya menggeleng Gak merasa perlu Untuk apa? Kamu bilang sendiri dulu Laki-laki baik akan mendapatkan perempuan yang baik Juno menjawab tenang Bulan langsung mengacungkan jempol Pinter Eh Ini kemana? Kok belok? Walaupun tidak hafal jalanan di Jakarta Tapi ia tahu jalan pulang menuju kosan Kita jalan-jalan dulu Sekarang kan malam minggu Dengan santainya Juno membelokkan mobil ke arah mal Eh aku belum mandi Badan aku lengket gini Pulang dulu kalau mau keluar Bulan menarik-narik baju Juno Dari tadi yang ia bayangkan hanyalah pulang dan mandi Masih kelihatan cantik kok Kilah Juno Gak mau aku mau mandi dulu Gak nyaman Terserah kalau mau Kak Juno nanti ke mal Aku pulang sendiri aja dari mal Mukanya sudah auto cemberut Ternyata ancamannya lumayan efektif Juno langsung memutar balik Bulan mendengus kesal Kalau mau ngajak keluar itu bilang-bilang Setiap orang punya ritme masing-masing Aku kalau pergi keluar rumah Mesti jelas tujuannya apa Gak bisa ganti dadakan suka gak siap Kalau gak siap Suka gak enjoy Masih dengan muka cemberut Iya Iya ini juga lagi muter balik Kamu tuh gak fleksibel banget si orangnya Keluh Juno Bukan soal fleksibilitas Tapi soal kesiapan Bulan langsung nyolot Juno mendelik kesal Ya sudah kalau gak mau keluar Gak usah marah-marah gitu Ini juga lagi jalan pulang Kamu tuh jadi gampang marah gitu sih Juno menatap bulan dengan kesal Yang ditatap tidak mau kalah-malah Membuang muka Dari tadi juga Ia tidak mengharapkan Untuk diantarkan pulang Tapi mama Nisa memaksanya Untuk diantar Juno Ia tahu kalau Juno Baru pulang dari perjalanan luar kota Sehingga menolak Tapi sulit untuk menolak Orang tua yang memaksa Akhirnya mereka berdua Jadi terdiam hingga Sampai ke depan rumah kosan bulan Masih menatap Juno dengan kesal Bulan menyodorkan tangannya Untuk Salim Dengan malas Juno menyambut Dan membuang muka Pamit Terima kasih sudah mengantar pulang Selamat istirahat Usai Salim Ia membuka pintu mobil Dan bergegas keluar Tanpa melihat ke belakang Juno menarik nafas Bulan yang sekarang berbeda Dengan bulan yang dulu Terus terang ia sebetulnya heran Karakter asli bulan yang mana Yang sekarang atau yang dulu Ia diam menarik nafas Menyandarkan punggungnya di kursi Terasa penat dan lelah Sebetulnya tadi ia ingin tidur Tapi mendengar bulan akan pulang sendiri Ia merasa kasihan dan menuruti Saat diminta mama Nisa mengantarnya Memejamkan mata di pelataran parkir Kosan bulan hingga tidak terasa Ia tertidur Tok Tok Ketukan di pintu membangunkan Juno Dari tidurnya di mobil Mencoba mengumpulkan kesadaran Baru ia ingat kalau tertidur Di mobil depan kosan bulan Tok Tok Kak Juno Bangun Teriakan bulan menyadarkannya Kalau perempuan itu ada di depan pintu mobil Dibukanya jendela perlahan Hari ternyata sudah gelap Aku kira Kak Juno tadi pulang Barusan aku dikasih tahu sama padaan Kalau mobil yang nganterin aku Masih nangkring di depan terus Supirnya tidur Sengaja nungguin aku atau ketiduran Gimana sih sampai bisa ketiduran di mobil Kalau keracunan gas Oh gimana Cepatan turun Bulan menarik-narik handel pintu mobil Sebentar Aku ketiduran Juno agak bingung Rupanya tadi dia benar-benar kelelahan Ayo turun dulu Udah mau jam setengah tujuh Pasti belum sholat maghrib Tadi aku sampai kostan jam empat Lebih artinya Kak Juno tidur dua jam lebih di mobil Bulan menarik Juno keluar Masuk Aku buatin minum Coba kalau aku gak dikasih tahu padaan bisa-bisa sampai besok tidur di mobil Aku bilang juga tadi gak usah nganterin aku Kak Juno tuh udah capek Pake maksain diri nganterin aku Terus ngajak jalan ke mal Tau gak kalau orang udah capek terus diajak main suka rung sing yang ada Kalau capek itu istirahat bukannya main ke mal Bulan terus nyerocos sambil mendorong Juno masuk ke kosannya Ternyata kosan bulan adalah model pavilion Ada pintu keluar masuk terpisah dari rumah utama Pintu itu khusus untuk akses penghuni kosan yang berderet sekitar 5 kamar di sana Aku gak apa-apa ini masuk Juno masih terlihat linglung Gak apa-apa Ini kosan keluarga Tadi aku udah bilang yang ketiduran di mobil itu kakak aku Bulan membuka pintu kosan dan mendahului masuk Duduk Kak Aku buatkan teh hangat Ada bean bak di tengah kamar Depannya ada meja kecil Tampaknya itu menjadi meja tempat bulan bekerja Juno mengedarkan pandangannya ke setiap sudut kamar Aku ikut sholat maghrib dulu Boleh ikut ke toilet Bulan mengangguk dan menunjuk pintu kamar mandi Tapi belum sempat Juno membuka pintu kamar mandi Bulan berteriak Eh lupa Jangan masuk dulu bentar Ia berlari masuk dan kemudian keluar sambil membawa pakaian yang digulung Hehehe kelupaan tadi habis mandi Juno hanya mengangguk Mengambil wudhu dan langsung sholat maghrib Setelah sholat dilihatnya bulan sudah selesai membuat teh Aku kemarin dikasih teh leci Enak banget Cobain deh kak Bulan membawa poci teh kecil dengan cangkir cantik ala Jepang Mau pastaga Aku kemarin bikin dengan white sauce Enak loh gurih Aku angetin ya Bulan terus berbicara tanpa memberikan kesempatan Juno menjawab Ia hanya mengangguk rohnya belum berkumpul penuh Minum dulu tehnya Jangan bengong terus Rupanya bulan melihat ekspresi Juno yang masih belum sadar sepenuhnya Kamar kamu komplit juga Hanya itu komentar Juno setelah beberapa saat ia melihat suasana kamar bulan Aku paling suka kosan disini Agak mahal dikit tapi serba ada Kalau mau masak ada dapur bersama Semuanya lengkap Dia mengeluarkan wadah dari dalam kulkas kecil di pojok kamar Bentar aku angetin dulu ya pastanya Microwave-nya di dapur Bulan membawa wadah berisi pasta keluar Kamar ini kecil tapi lengkap Tempat tidur ukuran 120x200 cukup luas untuk satu orang Lemari baju tiga pintu Kamar mandi dengan shower dan closet duduk Juno mengintari kamar ukuran 4x5 itu Ada rak buku dengan tumpukan dokumen-dokumen Tampaknya ini adalah pekerjaan yang menjadi sampingan bulan pikir Juno Meja rias dengan beberapa peralatan makek up Tidak sebanyak makek up mama nisa pikir Juno Di sisi tempat tidur ada meja kecil dengan beberapa barang di atasnya Foto keluarga bulan ada dua foto berdampingan Yang satu bulan dengan bapak dan ibu Dan satu lagi bulan Bapak dan Benny Juno tersenyum sedih Rupanya bulan sangat mirip dengan ibunya Semuanya seperti ibunya Hanya senyumnya saja yang mirip dengan bapak lebar Dan terlihat semua giginya Karena ibunya bulan hanya tersenyum dengan lembut Dirak di bawah meja Ada tumpukan foto yang tampaknya sedang diatur ulang Juno mengerutkan dahi Ini adalah foto-foto saat bulan dan afi masih kuliah Ada banyak foto-foto afi dengan bulan Adiknya betul-betul menempel pada anak itu pikirnya Ada satu foto yang menarik perhatiannya Bulan berfoto dengan seorang laki-laki Mereka berdua memakai jas alma mater kampus Yang menarik bahasa tubuh keduanya Saling condong satu sama lain Tapi tidak bersentuhan Ekspresi bulan yang tampak malu terimbangi Dengan muka anak laki-laki Yang tampak percaya diri Dan seperti melindungi Bukankan afi pernah bilang Kalau bulan tidak pernah punya pacar Tapi kenapa ia menyimpan khusus foto itu Dan sepertinya disimpan di bagian teratas Dari kumpulan foto-foto yang lain Juno kemudian mencari lagi laki-laki itu Di antara semua foto-foto bulan Benar saja Ada laki-laki itu pada hampir semua foto Yang adiknya afi tidak ada Artinya afi tidak tahu Karena itu tidak ikut dalam kegiatan bersama bulan Dan laki-laki itu Siapa dia? Kenapa selalu berdiri dekat dengan bulan? Ini dia pastanya Bulan membawa pasta yang sudah mengepul panas Mengeluarkan asap Siapa ini? Tanya Juno sambil mengacungkan foto bulan Dan laki-laki berjas almamater Eh, siapa? Bulan seperti bingung Laki-laki yang berfoto dengan kamu ini siapa? Tanya Juno dingin Oh, Kak Cendrik Kakak kelas di BEM Jawab bulan pendek Sambil mengeluarkan piring kecil dari lemari Kamu pacaran sama dia Tanya Juno lagi Ehem Enggak bisa Pengennya sih Hehehe Bulan cuma bisa cengar-cengir Gak jelas Maksudnya Juno menatap lekat Beda agama Dia non-muslim Kalau saja dia muslim Aku gak akan berhalusinasi sama Kak Juno selama bertahun-tahun Hehehe Dengan santainya bulan memindahkan pasta kedua piring di meja Artinya selama ini aku jadi pelarian dong Juno mendengus kesal Bulan termenung dan kemudian tersenyum Hehehe Iya-iya gak kepikir Kirain selama ini aku yang jadi pelarian Kak Juno Ternyata Kak Juno aku jadikan pelarian dari Kak Sedrik Hehehe yes Ternyata satu sama Bulan tertawa puas Juno memandang kesal Terlalu banyak laki-laki dalam hidup kamu sebenarnya Dengusnya kesal Banyak tapi selewatan Kak Juno satu tapi dalam Mendingan mana Jawab bulan sambil mencibir Juno hanya diam Daripada berdebat lebih baik makan pasta Ia betul juga pikirnya Mendingan mana banyak tapi cuma selewatan Atau satu tapi mendalam Kalian aliran mana netizenku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!